Intro Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai pernyataan Presiden Joko Widodo soal pemimpin perambut putih sebagai sinyal dukungan yang serius kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia menyebut, meski banyak pemimpin yang memiliki rambut berwarna putih, namun yang masuk dalam kontestasi Pilpres 2024 adalah Ganjar Pranowo. Menurutnya, dukungan itu dinilai serius karena hal ini disampaikan Jokowi di depan para relawan yang merupakan bagian dari kekuatan dukungan Jokowi. Saya melihat ini sinyal dukungan yang serius, Pak Anas. Kenapa? Karena pertama, dilakukan statement itu atau dibuat statement itu di depan para relawan. Yang kedua, kalau berambut putih, memang pemimpin yang berambut putih banyak. Ada Pak Menteri, Pak Handi Mulyo, ada Pak Hatta Rajasad dari depan, begitu. Tetapi, jangan lupa, yang mencapreskan diri di 2024 nanti itu hanya Pak Ganjar. Pak Handi Mulyo enggak. Lalu juga Pak Hatta Rajasad juga enggak. Lalu pemimpin-pemimpin yang berambut putih lain juga enggak. Maka saya melihat arahnya dukungan Pak Jokowi itu ke Pak Ganjar. Menurutnya, sinyal dukungan Jokowi kepada Ganjar berbeda dengan pernyataan Jokowi yang sebelumnya menyebut tahun 2024 merupakan jatah Prabowo Subianto. Pernyataan Jokowi untuk Prabowo bukanlah kenyataan dan dianggap hanya angin surga untuk Prabowo. Sebab, Jokowi menyampaikan dukungannya kepada Prabowo pada forum partai lain, yaitu pada peringatan Hut Partai Perindo. Sedangkan simbol dukungan Ganjar dilakukan Jokowi di depan relawan yang dinilai sebagai rumah Jokowi sendiri. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut ciri-ciri pemimpin yang memikirkan rakyat. Hal itu dilihat dari fisiknya, antara lain terlihat dari raut mukanya yang berkerut serta rambutnya putih. Hal itu dia sampaikan di hadapan relawannya di Stadion GBK pada Sabtu 26 November 2022 lalu. Terima kasih telah menonton!